Titan InfraEnergy menambah jumlah kapasitas produksi dan mengintegrasikan ekosistem bisnis. Sebagai perusahaan yang secara serius bergerak dalam infrastruktur pertambangan batu bara Titan Group, telah melangkapi bisnis ekosistem secara lebih terintegrasi pengelola pelabuhan PETI. Pesuar Nadwi Padermaga Jaya SDJ sebagai anak perusahaan Titan InfraEnergy Group akan terus dikembangkan sesuai dengan besarnya permintaan dari para pemakai. Handopko mengatakan, kepersemian penambahan fasilitas dermaga ini sekaligus menandai keseriusan Titan Group untuk terus tumbuh dan mengembangkan perusahaan. Selain itu, perusahaan pada saat yang tepat PT Servo Lintas Raya PTSLE dan PTSDJ bisa go publik sehingga publik bisa memiliki saham salah satu anak perusahaan Titan InfraEnergy Group. Dikatakannya, kepersemian penambahan fasilitas dermaga ini sekaligus menandai keseriusan Titan Group untuk terus tumbuh dan mengembangkan perusahaan. Papar Handopko, tahun ini perusahaan mempunyai target baru yang harus dicapai sesuai dengan Tarlene New Year, Neo Target and Neo. Salah satunya dengan meningkatkan jumlah produksi, khususnya setelah diresmikannya satu lagi proyek FESI yang baru ini untuk mendukung keinginan do publik tersebut, Direktur Utama Titan Group tersebut, menurut Darwan Sireger mengatakan, di segala keperluan terkait legalitas dan formalitas perusahaan akan segera disiapkan. Tidak hanya itu saja, kesiapan SDM dan perihal penunjang lainnya juga tetap menjadi bagian yang akan tetap diperhatikan. Di lain pihak, Chief Operating Officer CO Titan, Brut Suryu Suwig Jo mengatakan, siap memaksimalkan sarana dan prasarana di lapangan. Kedia optimistis target yang ditetapkan bisa tercapai dengan adanya penambahan fasilitas 1D ini akan jauh meningkatkan jumlah produksi sebesar 20 juta ton di tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.